Intro Film dimulai dengan diperlihatkan sebuah rumah besar yang terbakar hebat dan terlihat ada salah satu anak kecil perempuan yang dia adalah korban kebakaran di rumah tersebut Tak lama dia pun jatuh pingsan 8 tahun kemudian anak gadis itu bernama Pini dia terlihat bersembunyi dari sesuatu Ternyata dia sedang diburu oleh seekor anjing Dia berusaha lari sekuat tenaga untuk menghindari dari kejaran anjing Setelah melewati pagar kawat, dia menemukan sebuah senjata di dalam mobil Namun tiba-tiba saja ada seorang tempat di belakangnya Ternyata dia adalah ayahnya Pini Ayahnya Pini ternyata seorang tunanetra Ayahnya sedang mengajarkan Pini untuk bisa bertahan hidup dari situasi berbahaya Mereka hidup di daerah terpencil yang jauh dari luar kota Di rumah saat si anak bernama Pini tersebut mencukur rambut ayahnya Dia bertanya apakah rambut putihnya menurun dari ayahnya atau ibunya Ayahnya bilang itu menurun dari ibunya Tapi Pini tidak bisa melihat foto ibunya yang meninggal karena kebakaran di rumahnya dulu Pini meminta izin untuk pergi ke kota Tapi ayahnya tidak mengizinkan karena dia gagal dalam ujian bertahan hidup Di luar seorang wanita bernama Fernandez Yang membeli tanaman dari ayahnya Pini Fernandez meminta izin untuk membawa Pini ke kota Tapi tetap tidak diizinkan Sampai akhirnya Fernandez bilang kalau suatu saat nanti Pini bisa kabur Kalau dikurung terus Ayahnya Pini pun mengizinkan Pini untuk ikut dengan Fernandez Fernandez di jalan Pini menyanyikan lagu tidur yang ia ingat biasa dinyanyikan oleh ibunya waktu dia kecil Mereka pun mendatangi rumah lama yang terbakar untuk memberikan bunga untuk mendiang ibunya Tapi Pini langsung keluar karena merasa ada orang di dalam rumah itu Sementara berita sedang menyiarkan berita peringatan untuk warga akan pria bernama Dr. Thomas Fernandez yang diyakini melakukan perdagangan organ manusia bersamaan dengan banyaknya penculikan yang terjadi Pini yang duduk di taman barang anjingnya melihat anak-anak yang tinggal di penampungan Kompernet Tapi saat Fernandez menjemput Pini Pini harus ke toilet dulu untuk buang air kecil Di sana dia sempat diganggu oleh pria bernama Relen Untungnya diselamatkan oleh anjingnya dan saat mereka pergi si Relen ini malah mengikutinya Dan mereka pun sampai di rumah Fernandez juga langsung pamit pulang Di tengah perjalanan Fernandez yang akan kembali pulang Dan kebetulan waktu sudah menjelang malam Dia dihadang oleh mobil si Relen dan komplotannya Dia pun meminta Relen untuk memindahkan mobilnya Tapi saat Fernandez kembali ke mobilnya Ternyata ada pria lain di dalam Dan langsung membunuhnya dengan brutal Sementara di rumah Pini meminta ayahnya untuk bisa belajar di sekolah Seperti anak normal lainnya Tapi ayahnya bilang sekolah di rumah lebih aman Alasan ayahnya ini karena dia sudah pernah kehilangan anaknya sekali Dan tidak mau kehilangan lagi Di luar rumah anjing mereka merasakan sesuatu di dalam hutan Yang langsung anjing itu mendatanginya Tapi tiba-tiba anjing itu ditembak seseorang Ayahnya Pini yang mau memberi makanan anjingnya Yang bernama Sedong Anjingnya yang tidak ada di luar Ia pun lalu mencari anjingnya Tetapi di dalam rumah sudah ada beberapa pria di sana Dan Pini menyadari ada pria asing di dalam rumahnya Ia pun langsung bersembunyi Sementara ayahnya Pini yang berada di hutan Mendapati anjingnya sudah mati Tertembak di sana Pini yang melihat pintu terbuka mencoba untuk kabur Tapi ketahun sama salah satu komplotan Untungnya ayah Pini langsung datang Dan menyerang pria ini Dan menyuruh Pini untuk pergi ke dalam kotak besi Yang berada di ruangan bawah tanah Dia berhasil masuk Dan mengunci pintunya dari dalam Karena udara yang sangat sedikit Membuat dia malah pingsan di dalam kotak tersebut Mereka bertiga berbencar untuk mencari ayahnya Pini Yang sudah terluka karena terkena sabetan palu di sana Ayahnya Pini menutup lukanya dengan lem Kemudian salah satu dari mereka mengetahui jejaknya Tapi dengan kelihayaan ayahnya Pini Pria ini pun di kalahkan Dengan dibungkam mulutnya pakai lem super kuat Hingga tidak bisa bernapas Untungnya kakak si pria itu datang menyelamatkan dia Kakaknya ini kaget melihat saudaranya di lem mulut dan hidungnya Ia pun mencoba membantu adiknya ini Agar bisa bernapas Dengan melubangi pipi si pria ini Sampai akhirnya si pria ini pun kembali bisa bernapas Mereka pun akhirnya mengetahui Kalau ayahnya Pini ini adalah mantan veteran Penisiel Dan kemudian ayahnya Pini berhasil kembali ke rumah Pini yang pingsan di dalam kotak Ternyata sudah dialiri air Tapi dihentikan oleh ayahnya Pini Yang langsung menutup kerannya Kemudian pria ini akan menggunakan kabel listrik Yang ada alirannya Yang akan ia masukkan ke dalam kotak berisi air Yang di dalamnya ada Pini Kemudian ayah Pini datang Ia langsung melempar gas LBG yang bocor Di saat perkelahian itu mereka tidak sengaja membuka keran air Hingga Pini yang berada di dalam kotak itu Tenggelam penuh dengan air Ia berusaha untuk keluar Namun tidak bisa Ayahnya Pini sempat kalah Namun akhirnya dia mengambil kabel Dan dia menarik meja besi Dan melemparkan kabel itu ke gas LBG yang bocor Dan meledak mengenai pria itu Hingga tewas Mendengar ledakan itu teman mereka di luar kaget Lalu kemudian Relen bersama temannya datang ke rumah itu Pini yang pingsan Ayahnya Pini berusaha untuk mengeluarkannya dari kotak berisi air tersebut Dan ia berhasil menyelamatkan Pini Dan kemudian Pini bersama ayahnya keluar dari ruangan itu Dan mereka yang baru membuka pintu gudang Dibuat kaget akan kekacauan di gudang Yang memakan korban Yaitu anak buahnya Mereka pun mencoba mencari Pini dan ayahnya Dan saat Pini dan ayahnya mencoba kabur Mereka sempat bersembunyi di kebun miliknya Disitu Relen yang sudah tahu bersembunyi Dia mencoba mengatakan sesuatu hal Yang menjadi rahasia ayah Pini Relen mengatakan bahwa dia bukanlah ayah kandungnya Pini Dan dia hanyalah seorang penipu Mendengar itu Pini kaget Kemudian ayah Pini yang mendengar itu marah dan langsung keluar menghajar Relen Namun apadaya karena beda jumlah ayah Pini pun kalah Pada saat itu Relen mengatakan kepada Pini untuk tidak usah takut Karena Relen juga mengaku bahwa Pini adalah anak kandungnya Relen juga memperlihatkan rambut warna putihnya yang dikatakan mirip dengan rambut Pini Mendengar itu Pini pun terkejut seakan-akan percaya atau tidak percaya Relen menceritakan soal kebakaran yang terjadi 8 tahun yang lalu Sebuah rumah sindikat pembuat sabu terbakar Rupanya Relen dan istrinya adalah sindikat pembuat sabu Atas kejadian kebakaran itu Relen yang ayah kandungnya Pini disalahkan Dan dia dipenjara 8 tahun Sejak saat itu ia tidak pernah bertemu dengan Pini Bahkan Relen sendiri tidak tahu kalau Pini masih hidup Dan pria tua selama ini merawat Pini sampai dengan sekarang Dia yang menemukan Pini yang sedang sekarat kala itu Tapi Relen akan membunuh pria tua yang selama ini merawat Pini Tetapi untungnya ayah Pini berhasil kabur Sementara Pini dipaksa masuk ke dalam mobilnya Namun saat Pini digotong oleh anak buahnya Tiba-tiba Pini ini mengambil benda tajam Dan langsung menusuk ke kaki pria ini Seketika pria ini balik marah pada Pini Dan pria ini akan menghajar Pini Namun itu tidak terjadi Karena terlihat ayahnya Pini berhasil kembali kabur Mencoba menghajar pria ini hingga tewas Pini dan ayahnya kemudian lari ke lotek Tapi malah dikejar oleh anjingnya si Relen Dan untungnya Pini berhasil kabur Masuk ke dalam kamarnya Dan menutup pintu Sementara ayahnya Pini masih harus berhadapan dengan anjing itu Pini yang mau melarikan diri malah tertangkap Mereka lalu membawa Pini Ayahnya Pini melawan anjing tersebut Dia tidak berniat menembaknya Coba mengurungnya dengan teralis besi Sebelum pergi mereka lalu membakar rumah tersebut Di sana ayahnya Pini melepaskan anjing tersebut Dan ayah Pini berusaha untuk keluar dari akobaran api Yang kemudian ia berhasil keluar dari sana Pini yang terbangun di sebuah hotel yang sudah tidak terpakai Diceritakan oleh Relen akan jati dirinya yang sebenarnya Ibunya bernama Josephine Dan nama aslinya Pini adalah Terra Pini pun diizinkan untuk pergi dari sana Di tangga ia melihat dokter Thomas Dan beberapa anak buahnya Relen Tapi di pintu keluar ternyata ada wanita di kursi roda Yang menyanyikan lagu tidur yang bisa dinyanyikan oleh Pini Ternyata itu adalah ibu Pini yang masih hidup Pini pun kembali dan memeluk ibunya Ia lalu ngasih lihat foto Pini waktu masih kecil Dan ternyata ibunya ini sakit parah Karena bahan kimia yang ternyata terbakar Merusak paru-parunya dan juga jantungnya Di saat peristiwa kebakaran itu Pini yang kehausan pun diberikan minuman jus jeruk oleh Relen Ibunya bilang bahwa ia sekarat dan membutuhkan donor jantung Dan itu pun harus dari keturunannya sendiri Ternyata Pini mau dijadikan pendonor jantung untuk ibunya Dan jus jeruk yang ternyata telah diberikan obat penenang Sementara ayah Pini mendengar suara rincingan dari mobil Hernandez Dan mengalungkannya pada anjing milik Relen Lalu menyuruh anjing itu untuk pulang ke rumah Majikannya Relen yang menuntun ayah Pini ke tempatnya Dokter Thomas yang mau operasi memindahkan jantungnya Membiarkan Pini tetap hidup dalam menjalani operasinya Salah satu anak buahnya di sana bilang Kalau yang dilakukan kepada Pini adalah kesalahan kejahatan yang tidak manusiawi Tapi pria lainnya bilang ini diperlukan Karena Josephine ibunya Pini adalah pembuat sabu-sabu Kalau dia mati maka mereka tidak punya produk untuk mereka jual Dan kemudian saat operasi akan dimulai Tiba-tiba listrik mati Relen pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksanya Dan saat ia menyalakan sakla listrik Tiba-tiba di sampingnya sudah ada ayah Pini Dia pun anak buahnya Relen melihat emosi dan marah Karena dia sebelumnya membunuh adiknya Dan perkelahian pun terjadi Hingga akhirnya pria itu tewas di tangan ayahnya Pini Relen yang mendengar diriakan itu Dan juga anjingnya yang sudah ada di hadapan Relen Ia menyadari kalau ayah Pini ada di tempat ini Ia lalu menyuruh semua anak buahnya untuk membunuhnya Empat orang itu lalu mendatanginya Melihat ada mayat yang tergeletak di hadapan mereka Ternyata itu adalah ayah Pini yang kurang-kurang mati Dengan keadaan buta ia menggunakan istingnya Dengan air yang ada di lantai bergelombang Ia dapat mengetahui bahwa seseorang datang Dan langsung menembak ketiga orang tersebut Sementara anak buahnya tersisa satu orang yang masih hidup Ia membiarkan ayahnya Pini bebas Karena pria ini tidak setuju dengan idenya si Relen Yang lalu membebaskannya Dan ngasih petunjuk jalan ke ayahnya Pini Untuk sampai ke tempatnya si Relen Doktor Thomas yang mau kabur pun Tewas dihabisi oleh ayah Pini Relen dan Josephine yang mendengar diriakan Thomas Ia lalu mendekati suara itu Ia melihat Thomas sudah tewas Dan di lantai ada beberapa kaleng asap pembasmi serangga Hingga asap itu menutupi ruangan di sana Hingga Relen kesulitan melihat Relen yang mendengar sesuatu langsung menembak Ternyata yang ia tembak adalah istrinya sendiri Kemudian ayahnya Pini langsung menyerang Relen Dan terjadi pertarungan Sementara itu Pini yang di sana Tangannya terborgol di tangan Josephine Lalu kusi rodanya berjalan Dan Pini terseret Hingga kusi rodanya terjatuh Dan Pini berpegangan dengan menggunakan kakinya Hingga ia tidak kuat menahan beban Josephine Ia lalu mengambil pisau yang ada di dekatnya Dan memotong tangan Josephine Hingga ia selamat Relen yang masih bertarung Ia kemudian dapat dikalahkan Lalu ayah Pini melukai kedua mata Relen Dan ia tersungkut Pini yang mau mendekati ayahnya Dilarangnya Ayahnya mengungkapkan semua dosa-dosanya Dan menyuruh Pini pergi dari sana Tidak lama kemudian Relen yang masih hidup Langsung menusuk dari belakang ayahnya Pini Dan saat dia akan menggorok lehernya Dia juga terkena tusukkan pisau dari Pini Yang menusuk dia dari belakang Kini Relen dan istrinya pun tewas Pini akhirnya memutuskan Untuk menuju ke tempat penampungan anak-anak Dan berkumpul di sana Dan membuka harapan barunya dia Bersama orang-orang terbarunya Dan cerita berakhir Terima kasih telah menonton!